Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kita sudah berada di penghujung bulan Syaban Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan suci Romabun Nah insya Allah besok hari Kamis ini adalah kuasa Kamis terakhir Yang tidak akan pernah terulang lagi selama-lamanya sepanjang hidup Yaitu Kamis terakhir bulan Syaban 1445 Kalau ada Kamis bulan Syaban tahun depan itu tahunnya sudah beda Jadi untuk tahun 1445 itu akan dibukukan tersendiri Dan disimpan akan kita panen hasilnya di hari kiamat besok Insya Allah Langtarji'al ayyamul latihan khotmabat hari yang sudah lewat Tidak akan pernah kembali Permisah rahimakumullah Kita akan belajar niat puasa besok untuk hari Kamis Baik untuk yang bayar hutang maupun puasa biasa di bulan Syaban ini Yang pertama adalah niat bagi yang punya hutang dan ingin kobok Ingin membayar hutangnya di bulan Syaban ini Nah kalau di hari Kamis maka niatnya digabung puasa kobok Puasa Kamis dan puasa Syaban Sedangkan niat yang kedua adalah niat bagi yang tidak punya hutang Jadi cuma puasa Kamis dan puasa Syaban saja Setelah itu ada niat-niat yang lain silahkan ditonton sampai habis Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu semoga bermanfaat Niat puasa kobok ganti Ramadan di hari Kamis bulan Syaban Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma gudin An kodoi farbi syahri romadona Wasyawma yawmil khomisi Wasyawma syahri syahbana lillahi ta'ala Nawaitu aku berniat Syawma gudin puasa esok hari An kodoi untuk kodok atau membayar hutang Farbi syahri romadona Puasa farbi bulan romadona Wasyawma yawmil khomisi Dan untuk puasa hari Kamis Wasyawma syahri syahbana Dan puasa bulan syahbana Lillahi ta'ala Untuk Allah yang mahaluhur Ini latinya Nawaitu syawma gudin An kodoi Farbi syahri romadona Wasyawma yawmil khomisi Wasyawma syahri syahban Lillahi ta'ala Niat puasa syahban Gabung kamis Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma syahri syahbana Wasyawma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Jadi ini niat puasa syahban Di hari Kamis agar Mendapatkan dua pahala Nawaitu syawma syahri syahbana Wasyawma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Nawaitu Ini latinya Nawaitu syawma syahri syahban Wasyawma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Aku niat puasa bulan syahban Dan puasa hari Kamis Karena Allah yang mahaluhur Sekali lagi Nawaitu syawma syahri syahbana Wasyawma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Selanjutnya niat puasa Puasa qobo romabon Di hari Senin bulan syahban Semoga mendapatkan Tiga pahala segaligus Yaitu puasa qobo Puasa hari Senin Dan puasa syahban Boleh menggunakan niat seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawma gudin An kubo'i farbi syahri romadona Wasyawma yawmil isnaini Wasyawma syahri syahbana Lillahi ta'ala Nawaitu syawma gudin An kubo'i farbi syahri romadona Wasyawma yawmil isnaini Wasyawma syahri syahbana Lillahi ta'ala Untuk latinya Nawaitu syawma gudin An kubo'i farbi syahri romadona Wasyawma yawmil isnaini Wasyawma syahri syahban Lillahi ta'ala Nawaitu syawma gudin An kubo'i farbi syahri romadona Wasyawma yawmil isnaini Wasyawma syahri syahban Lillahi ta'ala Nawaitu aku berniat Syawma gudin Puasa besok An kubo'i Untuk membayar hutang Farbi syahri romadona Puasa farbi bulan romadona Wasyawma yawmil isnaini Dan untuk puasa pada hari senin Wasyawma syahri syahbana Dan berpuasa sunnah bulan syahban Lillahi ta'ala Untuk mendapatkan Manfaat Fadilah agung dari puasa Di hari kemis maupun di hari senin Itu adalah Puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w Imam Tirmidhi dan Imam Ahmad Meriwatkan sebuah hadis Bismillahirrahmanirrahim Kanan Nabi s.a.w Ia taharra Somal isnaini Wal khomis Nabi s.a.w Selalu menjaga puasa Senin kamis Fadilah lain berpuasa pada dua hari tersebut Baik itu hari seninnya atau hari kamisnya Adalah hari senin dan kamis ini merupakan hari Distortannya amal manusia Jadi dicatat oleh para malaikat Kemudian distortkan kepada Allah s.w.t Nabi s.a.w Pernah ditanya mengapa Beliau selalu berpuasa pada hari senin dan kamis Beliau menjawab Sesungguhnya Amal-amal Hemba Itu disampaikan Dilaporkan Yawmal isnain Pada hari Senin Dan pada hari Kamis Beliau dalam hadis yang lain juga bersabda Amal manusia Dilaporkan Atau disampaikan Pada hari Senin dan kamis Dan aku senang Amalku dilaporkan Sementara aku dalam keadaan puasa Hadis dirayakan oleh Imam At-Tirmidhi Lalu manfaat lain Pada Senin dan kamis Adalah kuasa Hari dimana Allah membuka pintu surga Imam Muslim Meriwayatkan sebuah hadis Tuftahu abu'abul jannati Yawmal isnaini Wayawmal khomisi Faya ufarulikul ni'abdin La yusirku billahi syai'an Illa rajulan kanat Bainahu Wabayna akhi Syahna'u Sesungguhnya pintu-pintu surga Dibuka pada hari Senin dan hari Kamis Semua dosa hamba yang tidak Menyekutukan Allah Dengan sesuatu Akan diampuni Kecuali bagi orang Yang antara dia dan saudaranya Terdapat kebencian dan perpecahan A'udhu billahi mingari An usama tabni Zaidin kultu Ya Rasulallah Dari sahabat Usama bin Zaid Beliau berkata Ya Rasulallah Wahai Rasulullah Lam aroka Saya tidak pernah melihatmu Belum pernah melihatmu Tasumu syahrun Berpuasa pada Sebuah bulan Minasyuhur Dari bulan-bulan Matasumu min syaban Sebagaimana engkau berpuasa Di bulan syaban Kola maka Rasulullah Menjawab Zaka syahrun Yawfurun nasuh Ini adalah bulan Bulan syaban Ini adalah bulan yang Manusia pada lupa'an Pada melupakannya Baina rojabin Waromawdun Posisinya diantara Rojab dan Romawdun Wahua Dan syaban adalah Syahrun turfa'u Fihil a'mal Bulan yang dimana Amal-amal diangkat Ilarabbil alamin Dilaporkan kepada Allah Tuhan Seluruh alam Fa'uhibbu Maka aku suka Ayyurfa'a Amali Ketika amalku Dilaporkan Diangkat Wa'ana so'imun Sementara aku Dalam keadaan Berpuasa Ruahun nasai Wa'abudawud Wa'abnu huza'imah Sokhir Demikian Sebuah hadis Dari sahabat Usama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Dalam kitab Beliau Al-Uniyah Menyebutkan Wahua Syaban adalah Syahrun tuftaku Fihil khairat Bulan yang dibuka Dibuka Di dalamnya Kebaikan-kebaikan Wa'atun zalu Fihil barakat Dan diturunkan Berkah-berkah Wa'atut roku Fihil khopi'at Dan Kesalahan-kesalahan Dosa-dosa Ditinggalkan Wa'atuk faru Dan dihapus Fihil sayyat Kesalahan-kesalahan Wa'atuk Wa'atuk saru Dan diperbanyak Fihi Dalam bulan tersebut As-sholawatu Sholawat Ala Muhammadin Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khairul bariyyat Selbaik-baik Makhlub Para misya Ikhwanifillah Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas kesalahan Kekhilafan Wallahul muwafiq Ila'akwa Miktariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh